Air bersih menjadi masalah utama di daerah pesisir Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk kebutuhan air minum, hampir semua masyarakat mengandalkan air hujan dan air isi ulang. Sampai saat ini sumur bor yang dibangun di beberapa titik di Kabupaten Tanjabdim, banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan air yang dikeluarkan dari sumur bor tidak layak konsumsi. Muara Sabat Timur salah satu kecamatan yang menjadi sasaran pembangunan sarana air bersih, mulai dari sumur bor hingga pam simas dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi dan pemerintah pusat. Hanya saja hasilnya belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Camat Muara Sabat Timur Zulfaisal mengatakan, bantuan yang digelontorkan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kepala desa seharusnya memaksimalkan pam simas yang telah dibangun daripada mengusulkan sumur bor atau jaringan baru. Kondisi di lapangan pam simas yang ada di desa alang-alang dan desa siaudalam tidak sesuai kenyataan. Kondisi pam simas mangkrak dengan berbagai masalah seperti tiang listrik dan jaringan pipa yang tidak terhubung ke rumah warga. Hanya sebagian warga yang rumahnya dekat dari bangunan pam simas yang bisa menikmati air bersih. Semua desa sudah terjangkau sebenarnya. Sudah ada satu titik-satu titik. Bahkan ada di Singapura itu dua titik-satu titik. Di yang mereka dapat CSR, ada juga pam simas ini. Hanya saja kemanfaatan dan keoptimalan di masyarakat dan kepala desa yang kurang. Nah, oleh karenanya saya kemarin minta ke mereka bisa memakai itu dulu. Memakai itu dulu, perbaiki lagi instalasinya, asal luar pada masyarakat. Karena air itu sudah bagus. Untuk apalagi kita harus mengajukan lagi sumur bor, pam simas baru. Padahal kemarin belum kurang sama. Itu cuma satu contoh. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Wijaya, Haji News TV, Laporkan.